Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang 3 aplikasi keyboard Android terbaik dan paling populer nah seperti yang kita tahu kalau di Android sangat mudah sekali untuk kustomisasi baik tema launcher notification bar dan lain sebagainya dan termasuk juga aplikasi keyboard yang dapat kita gunakan di Android ini Nah dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang 3 aplikasi keyboard Android terbaik dan paling populer sebelum kita lanjutkan boleh dong kalau kalian subscribe channel komputer HP ini dulu supaya kalian enggak ketinggalan tentang update terbaru dari channel ini dan pastikan kalian sudah subscribe dan gak ketinggalan ya Nah kita lanjutkan apakah saja aplikasi keyboard Android terbaik tersebut yang pertama adalah dan bisa ketikan di Google Play Store dengan nama Google keyboard atau keyboard ini adalah aplikasi Google keyboard yang sangat populer sekali dan mungkin kalian sendiri sudah memakai aplikasi ini dan aplikasi keyboard ini sudah diinstal sebanyak 500 juta kali penginstalan di device-device Android kalau kita lihat disini tampilannya sangat clean sekali dan lebih banyak gesture dan banyak animasi GIF take it with sticker ada sticker dan lain sebagainya ada GIF kayak gambar orang atau hewan seperti ini yang bisa kalian gunakan saya sendiri sudah memakai aplikasi keyboard ini kalau kalian ingin melihatnya tampilannya adalah seperti ini namun belum saya lakukan update ya kalau saya lakukan update mungkin ada fitur-fitur baru kalau kita lihat disini ada update untuk more Japanese language feature dan support for Android Oreo karena saya tidak pakai Android Oreo maka saya tidak melakukan dan update kita coba nah ini adalah tampilan dari Google keyboard atau keyboard yang tadi kalau kalian ingin lihat animasinya ada di sini ada GIF ada stiker ada tampilan biasa ya kayak apa emoji emoji ini misalkan saya dari gabungan karakter simbol-simbol ini misalkan ini kan sangat populer sekali waktu dulu kalau sekarang mungkin jarang sekali yang menggunakan kita dapat melakukan opsi lain misalkan kita ganti tengahnya dari warna hijau kita rubah jadi warna pemandangan misalkan 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 atau kita ganti warnanya menjadi warna ini greek kita apply dan hasilnya seperti ini sangat kustomisasi sekali untuk pengubahan pengubahan tema atau kalian bisa menggunakan background di sini ya tinggal di sini ya tinggal show more namun ya dibatasi hanya beberapa ini saja nah ini adalah untuk Google keyboard atau Google keyboard nah itu adalah yang pertama itu yang kedua adalah aplikasi go keyboard dan masuk ke Google Play Store kalian ketikan go keyboard tag namenya adalah cute emojis games and gift sudah di install sebanyak 100 juta kali wow ini pun bukan aplikasi official ya sepertinya Google keyboard sudah di install sebanyak ini sungguh prestasi yang sangat membanggakan find cool emoji keyboard games and one emoji sticker on Google keyboard wah tampilannya macem-macem ya ini kayak merayakan Valentine ada happy Valentine days tampilannya sangat inovatif dan macem-macem sekali ada 1600 lebih keyboard dan emoticon emoji dan emoticon ada lebih dari 10.000 lebih tema stylish gift dan sticker inspired wallpaper dan lain sebagainya kalian bisa coba install go keyboard lain kali saya akan menggunakan keyboard ini sebagai pengganti dari Google keyboard saya pernah memakai aplikasi go keyboard ini namun saya uninstall karena mungkin Android yang saya gunakan ini terlalu berat jadi saya kurangi aplikasi yang jarang sekali saya gunakan nah ini adalah aplikasi yang kedua aplikasi keyboard Android terbaik versi nomor 2 yang untuk nomor 3 adalah swift kita hapus dulu kita ketikan swift keyboard ini kapasitasnya sama bersama juga kapasitasnya sekitar 25 MB sudah di install sebanyak 100 juta kali kalau saya menurut saya saya belum pernah memakai aplikasi ini namun saya lebih merekomendasikan aplikasi ini buat kalian ini saya lebih merekomendasikan 3 aplikasi mulai dari Google keyboard, Google keyboard dan 5k keyboard ini lebih clean dan lebih sederhana ya namun dengan banyak sekali opsi-opsi customize layout bisa pecah jadi 2 layout seperti ini kalau layar kalian lebar misal dipakai di tab bisa pecah jadi 2 ada emoji prediction ada AI nya kayaknya nah seperti ini kalian bisa coba sendiri untuk swift key keyboard kalian buktikan sendiri bagaimanakah rasanya menggunakan salah satu atau kalian menggunakan mencoba menggunakan ketiga-tiga aplikasi keyboard Android terbaik ini mulai dari Google keyboard, Google keyboard dan swift key keyboard nah seperti itulah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komentar HP dan share video ini ke teman-teman kalian di sosial media dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang sangat menarik buat kalian oke terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati